Al-Fatihah 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 40, ya 40 umur dunianya siapa yang umurnya 50, 50 umur dunianya yang 60 umur, 60 umur dunianya 70, ya 70 80, 80 maka oleh karena saking sedikitnya umur dunia kita gunakan dunia sebagai mazru'atul akhirat untuk kekel kita nanti di dunia jadi di dunia ini kita jangan banyak senang-senang ya, jangan banyak senang-senang boleh kita jalan-jalan boleh, ada waktunya boleh kita makan mulu yang enak-enak, boleh ada waktunya tapi kalau mau jalan-jalan mulu makan-makan mulu, itu namanya apa? kita memperturuti kehidupan dunia kita gak pernah membayangkan bagaimana supaya nikmat ibadah gak itu coba itu yang kita renungkan bagaimana supaya nikmat zikir nikmat sembahyang nikmat puasa gimana caranya bukan hanya nikmat makan nikmat tidur nikmat jalan-jalan makanan yang paling nikmat makanan apaan? makanan yang dimasak sama istri kita begitu cing ya bener gak Bang Haji Jawa itu yang di restoran kalau memasakkan ais enak higienis sehat boleh ke sana boleh cuma ada waktunya tertentu ini kita posting ustad lagi pantas sama kali sekali-sekali boleh sekali-sekali tapi kalau umpah berulang kali rasanya kurang pas demikian itu adalah keberuntungan yang besar dapat surga dan siapa saja yang maksiat kepada Allah dan Rasulullah dan Rasulnya maksiat kepada Allah dan Rasulnya dan dia melampaui batas akan dia melampaui akan batas-batas Allah melampaui batas-batas Allah artinya apa? enggak mematuhi peraturan kemarin itu tentang masalah warisan dia enggak patuhi tentang warisan Allah katakan ni zakari mislu azil unsayyin ya bagi laki-laki mendapati seperti bagian dua perempuan eh enggak maunya sama rata aja katanya kecuali ayahandanya masih hidup itu kebijaksanaan orang tua orang tuanya masih hidup itu kebijaksanaan orang tua enggak jadi masalah tapi kalau orang tua sudah meninggal ya maka aturannya sebagaimana Al-Quran orang tua masih hidup juga ya kita bagi sesuai dengan hibah itu juga sesuai dengan Al-Quran artinya apa? jangan sampai kita keluar daripada hududullah batasan-batasan yang sudah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yudkhil nisjaya Allah masukkan dia bil wajah ini dengan dua wajah yudkhik nudkhik naran ke neraka khalidan fi'a kekal di dalamnya walahu dan baginya fi'a di dalam neraka itu azabun muhinun mendapati azab yang menghinakan na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik bahkan yang seperti ini kalau umpama ada orang tidak mematuhi peraturan waris ya dia enggak mematuhi peraturan waris dia makan punya orang saudaranya dia makan apa yang terjadi jelek nama susah hidup jelek nama susah hidup walau duitnya banyak mobilnya banyak ya mobilnya baru beli mobil habis warisan rumahnya bagus bangun habis warisan tapi hak keluarganya saudaranya diambil sama dia ini orang yang seperti ini walaupun bergelimang harta hatinya tidak tenang tidak tenang hatinya bermacam-macam kesedihan datang tapi orang yang sesuai dengan hududullah batasan 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 yang Allah sudah berikan dia tidak melampaui batas penuh dengan ketenangan ya tenang hidup saudaranya saudaranya kurang gue tambahin marah-marah berapa sih berapa saya tambahin subhanallah masya Allah masya Allah tubi-tubi kesedihan kesedihan satu demi satu akan datang kenapa bisa begini kenapa bisa begitu ada apa introspeksi diri kita banyak-banyak istighfar mungkin mungkin kita punya dosa mungkin kita punya dosa putus dari sendal mu diantara sebab dosa putus lagi jalan malahan lagi di pasar lagi lagi acara penting lagi putus sendal kita diantara karena dosa banyak-banyak istighfar azabun mu'inun azab yang menghinakan artinya yang yang menghinakan ru'ya dipelihara dijaga ya fi doma'iri pada domil-domil itu fi ayatani pada ayat itu pada dua ayat itu lapzu akan lapas man ya lapas man wa fi khalidina dan pada khalidina maknahu maknanya walati ya'tinal faishata dan orang-orang yang mendatangkan melakukan kekejian maksudnya az-zina perbuatan zina jadi minnisa ikum daripada perempuan-perempuan kamu pastas hidup maka carilah saksi alaihina atas mereka arbaatan ini umpama perempuan-perempuan kamu ini maksudnya apa istri-istri dia melakukan perzinaan dia melakukan zina cari saksi empat arbaatan min kum empat diantara kamu kum laki-laki ay min rejalikum muslimina maksudnya daripada laki-laki diantara kamu yang muslim fa'insya'idu maka jika mereka menyaksikan alaihinna atas mereka perempuan itu istrinya melakukan zina biha dengannya dia melakukan zina maka jika mereka menyaksikan menyaksikan alaihinna atas mereka biha dengan empat saksi fa'amsikuhun maka tahanlah mereka maksudnya ihbasuhun tahanlah mereka filbuyuti dirumah wa'amna'uhun cegahlah mereka min muqalatat tinnas daripada bergaul kepada manusia hatta yatawafa'un al-maut sehingga meninggal dunia mereka datang kepada mereka kematian sehingga diwafatkan mereka ay maksudnya malaikat malikatnya datang menjemputnya kematian aw'ila'an atau hingga bahwa yaja'al la'u la'una sabilan Allah Ta'ala jadikan mereka jalan tarikon jalan ilal khuruj minha kepada keluar darinya umiru mereka diperintahkan mizalika dengan demikian itu awal islam awal islam summa ju'ila la'um sabilan kemudian dijadikan untuk kepada mereka akan jalan jil jil bekri dengan dijilid seorang yang masih gadis orang yang masih gadis dijilid mi'atan seratus watagribu watagribu watagribi bi'a dan di apa diasingkannya aman satu tahun warujima warra' 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 jemil muqsanat muqsanat dan dirajam yang muqsan jadi dijilid yang masih gadis yang masih gadis berbuat zinah dijilid dipecut sampai seratus kali dan diasingkan habis dijilid diasingkan dipindahin ke negeri yang lain selama satu tahun warra' jemil muqsanat dan dirajam muqsan zina muqsan yaitu orang yang udah kawin sampai mati sampai mati diikat di banyak orang lalu ditimpah oleh setiap orang yang lewat situ dengan menggunakan batu batu yang tidak terlampau besar batu yang tidak terlampau kecil kalau terlampau besar ya keenakan cepat mati yang kebangetan kecil batunya kelamaan matinya batunya yang segini yang batunya yang bisa dikepal sama tangan berarti segini batunya segini makanya Al-Quran mengatakan wala takribu zina jangan kamu dekati zina bukan wala wala taf'alu zina tapi wala takribu zina kenapa begitu besar hukuman orang berbuat zina udah sakit reputasinya hancur ya malu semuanya jangan kamu merasa aman sekalipun umpamah kita belajar ngaji apa semua kita jangan merasa aman kita punya anak jagain jagain jangan sampai itu anak jalan malam malam lelaki jangan walaupun udah dibawain duit umpamah ada orang gitu dibawain duit ayah mau permisi jalan jangan juga sekalipun udah dibawain duit umpamah di jalan ke puncak biarin eh itu kalau kita boleh itu kita enggak ada cemburunya kita termasuk dayus namanya masuk neraka walaupun udah dibawain duit udah dilamar tetap tetap orang gak boleh dibawa bawa tetap ya lihat boleh pegang jangan kalau udah dilamar lihat boleh pegang jangan kalau udah dilamar lihat boleh pegang jangan kalau belum perempuan lihat gak boleh pegang apa lagi gitu ya kalau kalau mau nikah kalau mau nikah ya boleh lihat udah dibawain duit boleh dia pegang jangan kalau belum mau nikah enggak boleh ngelihat begitu jadi perempuan begitu jaga kalau kamu kepengen menjadi rijal Allah ya menjadi orang-orang pilihan Allah jaga hudud Allah jaga hudud Allah batasan batasan yang Allah udah buat nanti akan diangkat oleh Allah menjadi rijal diri rijalnya Allah subhanahu wa ta'ala insha'Allah 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 liat haram insha'Allah insha'Allah jadi rijal walaupun perempuan rijal seorang perempuan menjaga dirinya itu rijal laki-laki laki-laki tidak menjaga dirinya anisa perempuan berbuat maksiat perempuan begini tapi yang menjaga dirinya daripada keharaman begini jempol al-kais mandana nafsah orang yang cerdas adalah orang yang mampu menundukkan nafsunya cerdas jadi kalau kita umpama sendiri di kamar lalu kita berbuat maksiat berarti kita orang lemah orang bodoh walaupun kuat tenaga kita kita orang lemah orang hina kita kita orang hina malu orang cium tangan sama kita orang cium tangan sama kita tapi kita maksiat mulu malu malu ama Allah malu ama malaikat liatin kita ya munafik jadi kalau mau jadi orang benar jangan tanggung tanggung benar banget benar banget nasi arun enak 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 biar enak biar matang matang sekalian biar benar orang 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 yang berjuang di jalan kami Allah akan kata Allah kami akan memberikan dia jalan Allah kasih kalau kita sungguh Allah kasih Masya Allah sudah tafakuh tafakuh minal waria'in Masya Allah sudah cari ilmu semangat termasuk orang yang warak Masya Allah luar biasa Masya berasa guru senang sama yang begitu berasa guru guru senang sama murid yang begitu dan guru tahu itu muni murid ini bagus nanti akan diwariskan sesuatu oleh guru dan dia akan dapat doa khusus dari guru Masya batasannya berkata ambil oleh mudariku sungguh Allah telah menjadikan bagi mereka akan jalan rawa'u muslimun wallah anam misawab berkata 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 berkata